Kejadiannya semuanya down, ya, coffee shop, hotel, dan segalanya itu tidak jalan. 24 dari Februari sampai Juni, Pak Mario Teguh nggak ada kegiatan. Jadi kan Pak, karena udah kontak, Pak Mario Teguh kan dibayar oleh hire pribadi, ya. Nah, akhirnya di dalam komunitas itu ada namanya kelompok sukses 89. Sukses 89 itu yang merupakan member-member yang sukses, yang melakukan kegiatan usaha di net 89. Tapi hanya nggak tahu sebagian kecil aja. Nah, itu aja. Dan itu hanya berlangsung 3 bulan. Dari total 3 bulan itu berapa kali kelas, Bu, yang dilakukan? Itu bukan coach, ya. Saya masih jelaskan, ini bukan coach. Menjelaskan secara general bagaimana pembelajaran, edukasi kepada kelompok itu saja untuk bisa menambah keingkam. Dan untuk masalah orang-orang yang sukses 89, dia sendiri yang melakukan testimoni. Nah, tapi walaupun mereka melakukan testimoni, Pak Mario Teguh menjelaskan namanya investasi suatu usaha itu ada up and down, ada namanya risiko. Itu Pak Mario itu kan memang seorang yang pernah diperbankan. Jadi menjelaskan segala risiko dan setiap ada untung, pasti ada risiko. Jadinya dijelaskan kalau memang mau mengikuti orang yang sukses di 89, tentunya jangan menggunakan uang sendiri yang di dalam kebutuhan sehari-hari. Kalau dia buntung, gimana? Terus kedua, jangan minjem uang. Dan hal-hal yang jangan nanti merugikan. Itu aja. Tapi sebelum menerima khairan dari 89, ada kecurigaan nggak sih? Apa? Ada kecurigaan nggak sih sebelum tadi menerima? Oh, kita nggak pernah tahu kegiatan 89, kenapa mesti curiga. Dan kita mendapatkan semua perizinannya, itu kita dapat. Itu perizinannya semua lengkap. Dan pernyataan-pernyataan bahwa ternyata net 89, ini kita ambil dari apa? Ada kecurigaan nggak sih sebelum tadi menerima? Oh, kita nggak pernah tahu kegiatan net 89, kenapa mesti curiga. Dan kita mendapatkan semua perizinannya, itu kita dapat. Itu perizinannya semua lengkap. Dan pernyataan-pernyataan bahwa ternyata net 89, ini kita ambil dari internet-internet ya. Pak Maryawan melakukan suatu investigasi bagaimana tuh. Empat tahun sudah berjalan, kok tidak ada tindakan. Jadi, siapa yang bisa mengetahui bahwa itu tidak benar atau penipuan, kan itu tidak ada yang tahu. Dan Pak Maryawan kan tidak terlibat. Sekali lagi, saya bilang Pak Maryawan bukanlah branch ambassador. Kedua, Pak Maryawan juga bukan terlibat dalam aktivitas dan member maupun apapun yang berkaitan dengan net 89 dan PT SMI. Ketiga, Pak Maryawan tidak hanyalah sebagai, seperti biasa dibayar untuk sebagai edukasi saja. Tapi Pak Maryawan kenal dengan para tersangka. Apa? Tapi Pak Maryawan kenal dengan tersangka. Apa? Seperti Reza Paten. Apa-apa? Gimana-gimana tadi? Pak Maryawan kenal dengan para tersangka. Tidak. Tidak sama sekali. Yang tadi sudah ditanyakan, sudah ditanyakan apakah kenal dengan Reza Paten. Tidak pernah kenal apalagi berbicara langsung. Tapi pernah melihat waktu perpisahan stopnya Pak Maryawan Teguh sebagai konsultan tanggal 25 Oktober di Bandung. Itu sama panitia, ini si A, ini si B, ini si C. Salah satunya itu adalah Reza Paten. Nah, kenapa Pak Maryawan ingat? Karena katanya Reza Paten itu punya tubuh yang spesifik, tinggi besar. Dan tidak pernah bicara, cuma say hello, cuma kruten aja, kruten ya. Jadi, berita-berita tentang coachingnya Reza Paten itu benar-benar itu salah kesadaran. Saya sempat bertanya kepada penyidik, apakah benar?